Halo Halo guys jumpa lagi dengan Rudiel medsop mau bikin video lagi ya udah lama nggak bikin nih tentang helm sekarang bikin video tentang helm NHK GPR Tech Street yang baru keluar tadi ya saya dapet dua itu SS sama M yang pas baru brojol banget tadi ya lumayan bagus dilihat dari foto-fotonya Tiana Castor langsung saya ke pameran tadi ya ambilnya dapat dua size S sama size M sekarang kita unboxing dalam video ini ya di sebelumnya semoga bermanfaat aja jangan lupa subpadnya semoga membantu Oke kita mulai kita buka yang satu dua-duanya kita bukanya yang satu motifnya mandalika motif mandalika dalam boxnya ini ya sama sarung sarungnya ada dua lapis sama free pin lock free pin lock soalnya apa visornya sangat kembun banget ini yang motif nah ini deh mandalika pasti cakep banget ini size S saya ngambil SS karena selnya lumayan kecil ya Hai sama L kalau Excel dibandingkan L sama Excel jauh lebih lebar lebih gede kalau ini size S kecil mungil yang bikin lebar sebenarnya ini bukan ini nah itu ada satu lagi size M size S sama M dia satu sel katanya sih dua sel ya size dari mulai 3x S sampai M itu selnya satu dari dari Hel sampai ke 3x S sampai ke 3x S sampai ke 3x S itu juga satu sel itu lebih lebar sama setara tipi frame yang kemarin kenapa tipi frame kalau size S sama size M dia cuma yang kecil selornya nah ini satu lagi Hai nah ini satu lagi Hai takap motifnya motif apa ini saya kurang tahu nah R45 motif R45 oh iya ya dapat ini ya bisa buat diatas biar empuk free pin lock sama free ini jadi tinggal kalau misalnya saya pembetok propongnya dia tinggal dikasih ini dalamnya jadi lebih empuk lagi gitu katanya nah ini dia size M ini size M dan satu lagi size S nah M sama S sama gede selnya cuma satu ini satu sel ya size S sama M kalau diatas M L XL nah itu sel ya selnya beda lagi jadi beda lagi jadi GPR Tech Street ini dia bikin dua sel 7 size katanya mulai dari 3x S 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 ya kita mauogi T готов ya sama Stroke Form gini stroth form nya dia lebih tebel kalo S dia lebih lebar lagi tambah lebar ini M dan ini S ini S tebal nah lebih lebar dan ini M lebih tipis berarti kalau L lebih tipis lagi selnya lebih lebar keseluruhan asli cakep semua interiornya enaklah ini gak tanggung-tanggung premium banget harganya terjangkau sangat sangat terjangkau ini sudah flat visor yang JPRPG ini ini yang masal ya yang buat umum maksudnya ya yang JPRPG carbon lebih mahal yang buat race, buat balap kalau ini sudah tertulis not for racing track nah jangan pernah bawa buat track ya karena ini bahannya masih termoplas ya ini JPRPG versi masal harga terjangkau asli cakep banget tidak terlalu lebar sebenarnya ini kecil ya kalau dilihat dari samping kecil banget cuma pas lihat dari depan itu kelihatan lebar karena ini nya enggak setirus yang merek sepelah ya kalau ditirusin lagi dia lebih mungkin pastinya tapi kalau yang size yang apa yang carbonnya itu pasti kecil banget size XS tadi coba ya benteng kalau beratnya ini beratnya 1.700 1 gram 1 kilo 700 gram 50 tapi kalau dirasa enggak begitu berat kok berat ya dari JPRPG 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 1.600 ini 1.700 saya juga bingung kalau dirasa enggak berat banget enggak terlalu berat enak busanya sangat lembut semuanya ada nosegatnya paten double drinknya mantap banget asli berkelas kalau enaka kalau bikin helm enggak tahu-tahu ya semua interiornya cakep solarnya popo banget tebel visornya ngelok ada kuncinya disini nah ini visornya ini ada kuncinya ya jadi bukanya gini ya tarik ke atas kalau bukanya jangan setengah-setengah begini ya kalau setengah begini goyang dia bukanya full nah full ke atas full ke bawah gitu jadi ngelok kalau mau radak penceng dikit ya tinggal di lock tinggal goyang-goyang ke atas ya itu dia dia ini ya kalau size kecil dia belum slot intercom kecuali sudah size L sampai ke atasnya ya size L XL XXL sampai 3 XL dia sudah slot intercom tadi ya saya lihat kalau size M ke bawah belum ada slot intercom ini S sama M belum ada slot intercom ini ya tuh nggak ada slot intercom ini fan-nya aktif semua nih fan-nya fan depannya kokoh banget sama fan atas ini fan atas aktif sampai ke sini kelihatan itu jadi pembuangannya dari belakang asli ini bagus banget cakep dibilang gede mah nggak sih kalau yang size M sama S ini kecil asli kecil kalau kecuali size L sama XL ke atas itu itu gede emang saya apui itu gede lumayan gede ya tadi saya mencoba disana ya saya coba size L size L itu muat sama kepala saya cuma disini rata neken kalau size XL itu pas pas banget muka enak di atas enak cuma bodinya gede selnya gede dan saya mencoba size M ini masuk cuma kejepit kejepit di atasnya di atasnya terlalu ngejepit saya saya mau coba ya size M ngejepit ngejepit sakit L juga sakit tapi kecilnya nyaman beruntung landa yang punya kepala kecil dapat size yang kecil kepala saya size XL XL nyaman banget nah kalau badan gede gak kelihatan bagulnya ya kalau badan kecil pakai LXL baru kelihatan gede jadi saranin kalau yang biasa pakai M normal M ya itu sepit banget saya cobanya pengen lihat aja kalau pakai batok kecil kayaknya lebih cakep lebih jos jadi kalau kepala L ya pakainya kalau kepala L di size M muat kayaknya tuh lumayan gede luang kalau yang kepala L pakai size M muat sih kalau mau nyari sel yang kecil ya pilih M pilih M gak terlalu gede lebar kalau L udah di atas L dia lebih lebar selnya karena dia dua sel ya gitu semua interiornya cakep asli premium harga nah sekarang tentang harga ya tentang harga ini normalnya di store enak store 1,6 kalau udah di tangan seller lain lagi harganya mungkin bisa 1,8 atau 1,9 karena dia tidak digrosir semoga aja bisa digrosir ya oh iya dia ini single visor single visor 1 visor aja ini gak ada visor dalam kayak jb prime kalau jb prime 2 visor double visor sudah double drink ini penggantinya jb prime harganya diatas nak jb prime 1,6 aslinya kalau beli di webnya nak stow kalau beli di seller nanti pasti mungkin agak mahal 1,8 atau 1,9 wajar karena dia gak digrosir belum mau kos kirim lagi ya semua chat nya good enak gak ditanggung kalau bikin laret twist nya nyatu sama nose guard nya ini size M juga belum slot intercom belum ada lubang intercom nya kalau yang ada lubang intercom nya size L ke atas itu yang saya lihat tadi oke guys nah tidak besar kan dari samping yang bikin lebar itu sebenarnya ini nah kalau misalnya ini ditirusin begini pasti kelihatan lebih ramping asli enak banget udah dipakai juga gak terlalu berat tapi kok 1700 ya berat saya juga bingung 1700 ya 50 gram good kalau misal size-nya dibikin semua seperti ini selnya yang L sama XL juga mau saya pakai satu cuma XL sama XL nya pasti geli ini mantap kecil hampir sama sih seperti Rack 9 ya oke itu aja ya semoga bermanfaat ya kecil kecil kecil